Intro Ramalan pakar bikin Eropa gemetar, resiko menolak gas Rusia makin nyata. Badan Energi Internasional IEA pada Senin telah memperingatkan negara-negara Eropa tentang resiko yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap pasokan gas alam musim dingin. Hal ini berkaitan, kata IEA, pemutusan pasokan gas Rusia kesebagian besar negara di Eropa, termasuk persaingan dengan Asia untuk mendapatkan gas alam yang langka dan mahal yang datang dengan kapal. Dilansir dari Associated Press, IEA yang berbasis di Paris mengatakan dalam laporan gas triwulannya bahwa 27 negara Uni Eropa perlu mengurangi penggunaan gas alam sebesar 13% selama musim dingin jika terjadi penghentian total Rusia di tengah perang di Ukraina. Sebagian besar pengurangan itu harus datang dari perilaku konsumen seperti menurunkan termostat sebesar 1 derajat dan menyesuaikan suhu boiler serta konservasi industri dan utilitas. Uni Eropa pada Jumat lalu setuju untuk mengamanatkan pengurangan konsumsi listrik setidaknya 5% selama jam harga puncak. Hanya sedikit gas Rusia yang masih mengalir melalui pipa melalui Ukraina ke Slovakia dan melintasi Laut Hitam melalui Turki ke Bulgaria. Dua rute lain di bawah Laut Baltik ke Jerman dan melalui Belarusia dan Polandia telah ditutup. Bahaya lain yang disorot oleh penelitian ini adalah musim dingin akhir musim dingin nanti yang akan sangat menantang karena cadangan gas bawah tanah mengalir lebih lambat di akhir musim karena lebih sedikit gas dan tekanan yang lebih rendah di goa penyimpanan. Uni Eropa telah mengisi penyimpanan hingga 88% di depan tujuannya sebesar 80% sebelum musim dingin. IEA mengasumsikan 90% akan dibutuhkan dalam skenario penghentian gas Rusia. Bisnis di Eropa telah mengurangi penggunaan gas alam kadang-kadang hanya dengan meninggalkan aktivitas padat energi seperti membuat baja dan pupuk. Sementara bisnis yang lebih kecil seperti toko roti merasakan penurunan biaya yang parah. Harga tinggi untuk gas alam yang digunakan untuk memanaskan rumah, menghasilkan listrik dan sejumlah proses industri, memicu rekor inflasi konsumen sebesar 10% di 19 negara Uni Eropa yang menggunakan mata uang euro bersama. Harga energi yang tinggi melemahkan begitu banyak daya beli konsumen sehingga para ekonom memperkirakan resesi pada akhir tahun ini dan awal tahun depan. Pemerintah dan utilitas Eropa telah menutupi sebagian besar kekurangan Rusia dengan membeli pasokan mahal gas alam cair atau LNG yang datang dengan kapal dari negara-negara seperti Amerika Serikat dan Qatar dan dengan memperoleh peningkatan pasokan pipa dari Norwegia dan Azerbaijan. Tujuannya adalah untuk menjaga tingkat penyimpanan turun sejauh ini sehingga pemerintah harus menjatah gas untuk bisnis. Penyimpanan gas harus tetap di atas 33% untuk musim dingin yang aman. Menurut IEA, sementara tingkat di bawah itu beresiko kekurangan jika ada cuaca dingin yang terlambat. Tingkat yang lebih rendah juga akan mempersulit Eropa untuk mengisi ulang penyimpanan musim panas mendatang. Sementara cadangan yang lebih tinggi dari konservasi akan membantu menurunkan harga energi yang sangat tinggi. Perdana Menteri Perancis, Lisabeth Bourne, pada Senin mengecilkan kekhawatiran kekurangan gas dengan mengatakan negaranya telah mendiversifikasi pasokannya dan menimbun sampai maksimum. Pianya siap menghadapi musim dingin ini, demikian ucapnya kepada Majelis Rendah Parlemen Perancis. Mengulangi upaya pemerintahnya untuk penghematan energi, Bourne menambahkan tidak ada resiko pengurangan energi dalam beberapa bulan mendatang jika semua orang memainkan peran mereka. Para pemimpin Eropa mengatakan pengurangan gas Rusia adalah pemerasan energi yang ditujukan untuk menekan pemerintah atas dukungan mereka untuk Ukraina dan sanksi terhadap Moskow. Sejak Rusia menghentikan aliran gas bulan ini melalui pipa Nord Stream 1 yang mengalir di bawah Laut Baltik ke Jerman, itu dan paralel Nord Stream 2 dibangun tetapi tidak pernah dioperasikan setelah Jerman menolak untuk mengesahkannya, rusak dalam ledakan bawah air yang menurut pemerintah Eropa adalah sabotase. Permintaan gas cair telah menaikkan harga dan memperketat pasokan hingga negara-negara miskin di Asia tidak mampu membelinya. Bangladesh mengalami pemadaman listrik yang meluas sementara Pakistan menghadapi pemadaman bergilir dan telah memperlakukan pengurangan jam kerja sehingga toko-toko dan pabrik dapat menghemat listrik. Persaingan antarajional dalam pengadaan LNG dapat menciptakan ketegangan lebih lanjut karena kebutuhan Eropa tambahan akan memberi lebih banyak tekanan pada pembeli lain terutama di Asia dan sebaliknya musim dingin di Asia Timur Laut dapat membatasi akses Eropa ke LNG. Krisis gas di Eropa juga membuat negara-negara Asia kekurangan jumlah terminal regasifikasi terapung yang diperkirakan akan memainkan peran utama dalam impor LNG di Asia Tenggara. Eropa telah mengamankan 12 kapal dan merencanakan 9 lainnya. Bagaimana tidak, Rusia menjadi penyumbang gas alam terbesar untuk Eropa dengan 41 persen. Negara ini juga memiliki cadangan gas terbesar di dunia. Selain itu, Rusia juga menyediakan 25 persen impor minyak mentah Eropa. Tidak aneh jika Eropa sangat bergantung pada gas alam dan minyak bumi Rusia sangat besar. Kini, Putin pun menjadikan cadangan SDA-nya menjadi senjata untuk menghadapi para negara Eropa. Mengutip The Guardian, saat ini perusahaan energi blot merah Moskow Gazprom telah memotong pasokan yang mengalir melalui pipa gas alam utama Eropa Nord Stream 1 sebesar 60 persen. Perusahaan itu menyebut langkah ini dilakukan akibat perbaikan yang dilakukan di pipa itu. Perbaikan ini pun telah memicu pemotongan pasokan di Italia, Austria, Republik Jeku, dan Slovakia. Aliran gas juga telah ditutup ke serangkaian negara lain termasuk Polandia, Bulgaria, Perancis, dan Belanda. Selain itu, ledakan di fasilitas gas alam cair atau LNG Freeport yang besar di pantai Teluk Tessas, Amerika Serikat. Baru-baru ini juga mengalami insiden ledakan. Fasilitas itu sendiri merupakan fasilitas yang penting bagi suplai gas dari Amerika Serikat ke Eropa. Beberapa pihak mulai memprediksi akan ada krisis energi yang parah di Eropa bila hal ini terjadi. Pasalnya, 40 persen kebutuhan gas wilayah itu bergantung masih kepada sumber dari Rusia. selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.